Pertandingan Tunda Setelah pada pertandingan sebelumnya dipermalukan oleh Slovan Gratislava dengan skor cukup mencolok, kini Fion berambisi untuk mendapatkan hasil maksimal walaupun lawan yang dihadapinya cukup baik yakni MF Karuzombrok, di klasemen juga mereka merupakan deretan tim papan atas. Dan benar saja MF Karuzombrok tampil luar biasa, dengan mampu membuat Fion Slade Moreyvis kewalahan hingga mereka tertinggal gol. Merasa mulai buntu dengan ketertinggalan gol dan sulit menembus pertahanan MF Karuzombrok, akhirnya pelatih Fion Slade Moreyvis memasukkan Egi Maulana Fikri. Di laga ini Egi Maulana Fikri lebih banyak terlibat dalam proses penyerangan dan pertahanan, hingga pada akhirnya mereka sukses mencetak gol penyama di menit 91. Berkat gol tersebut berhasil menyelamatkan Fion Slade Moreyvis dari kekalahan. Sekarang ini posisi Fion tetap bertahan di papan bawah, tetapi mereka masih bisa untuk mendapatkan kesempatan bertahan di papan tengah, demi menghindari zona degradasi. Teruntuk Egi Maulana Fikri, ini merupakan pertandingan ke-10 bersama Fion Slade Moreyvis dengan total mencatatkan 400 menit. Padahal Egi sudah mencetak total 2 asis dari seluruh kompetisi, namun sayangnya Egi belum mendapatkan gol perdananya di kompetisi Liga Slovakia. Untuk ajang piala Slovakia, Egi baru mencatat 1 gol namun dari babak adu tendangan penalti, maka dengan demikian musim ini memang sangat kurang menguaskan bagi seorang Egi Maulana Fikri, kita akan lihat pada pertandingan lanjutan setelah jeda internasional akankah performa Egi Maulana Fikri kembali tajam.